Selainnya, Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi Penggeledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Ahmad Buhdlor Ali Inilah suasada Rumah Dinas Bupati Sidoarjo saat dilakukan penggeledahan oleh petugas KPK. Sejumlah penjidik lembaga antirasua tampak memasuki rupa kediapan Bupati Sidoarjo. Tak hanya itu, tampak sejumlah kepolisian pun berjaga mengamankan di depan Rumah Dinas Bupati Sidoarjo. Penggeledahan ini dilakukan buntut ditetapkannya tersangka Siskawati dalam kasus pemotongan insentif ASND BPPD Sidoarjo. Sementara itu, Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan kasus bak umum dan kepegawaian badan pelayanan pajak daerah BPPD Sidoarjo terkait kasus pemotongan insentif ASN senilai 2,7 piliar. Kepala BPPD ditetapkan sebagai tersangka usai dilakukan tangkap tangan oleh KPK. Saat dilakukan OTT, KPK juga sempat mencari Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali. Namun, KPK menyebut belum ada indikasi penetapan tersangka maupun pemeriksaan terhadap Bupati Sidoarjo sebab pihaknya masih mendalami kasus ini. Dalam operasi tangkap tangan pada kabus lalu, KPK turut pengabankan 11 orang. Ada pun hanya kasus bak umum BPPD Sidoarjo yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Apakah Bupati dan juga Kepala BPPD akan diperiksa dan akan kemudian kami jadikan pihak yang sebagai bertanggung jawab secara pidana? Sekali lagi, kami sedang mendalami dan terus berusaha untuk kemudian memanggil yang bersangkutan untuk kami klarifikasi. Ini kan masih yang tertangkap tangan. Dan pada hari H itu, setelahnya kami juga sudah langsung secara simultan melakukan proses berupaya untuk menemukan yang bersangkutan di hari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya.